guys kembali lagi di channel saya kali ini kita akan kembalikan hutan ke pasangannya guys nah ini kemarin si hutan saya cabut selama tiga hari ya tiga hari apa empat hari ya sekitar itu tiga sehari atau empat hari jadi saya maksud saya menyabut si hutan ini untuk ngajarin pur sama biar enggak terlalu apa maksudnya biar terbiasa sama manusia guys jadi dia sudah biasa dilihat manusia dan diurus manusia gitu guys ini memang masih agak giras cuman kalau digantung itu dia udah tenang enggak enggak apa nombor-nombor lagi gitu bisa ini wajar aja tak mungkin dia takut lihat kamera ini guys ini kalau saya perhatikan kemarin sudah ngepur juga ya Iya ini kemarin bersih karpetnya sekarang sudah ngepur juga ya ini juga sebentar saya ngajar ripurnya guys kalau nggak salah sekitar hari kedua sudah ngepur ini guys pertama saya beri pur basah pur dibasahkan kemudian dicampur dengan kroto nah hari keduanya masih saya kasih seperti itu nah kemudian sorenya sudah sudah saya kasih pur aja hari ketiga hari ketiga sudah pakai pur kering nah ya berarti hari keempat sekarang guys kemarin saya bisa sekalian coba saya mencoba yang ini guys yang jantanan ini saya pindahkan ke sana tapi ya karena jantannya ganes ya dan juga enggak menggunakan penjodohan makanya berbahaya saya cabut lagi ini guys terus kalau mau lihat sih hutan akan saya gantung dulu guys guys tenang ya guys guys tenang saya gantung dulu hai 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 itu ya Hai si hutan hai 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 mau kalah sama bahan temen saya guys yang punya depor itu si Maswin enggak enggak kalah gagah guys gagah ini dong bagi yang punya gagah yang punya ya nah ini akan kita masukkan kembali karena sudah ngepur kenapa saya ajarkan pur ya kita enggak tahu ya guys ya karena di sini juga di desa ya Hai kadang pur itu eh pur kadang jangkrik persediaan jangkrik itu sering putus ya apalagi nyari di kota juga jarang ya jadi persiapan kalau jangkrik mutus yang berkepanjangan kita tidak repot lagi guys jadi saya ajarkan pur nah itu udah ngepur kan itu jadi bukan maksud saya mau letakkan pur di dalam nantinya enggak tetap pakannya full serangga jangkrik kroto pur tidak cuman pur ini untuk jaga-jaga setidaknya mengenalkan dia saja dengan pur guys nah kita akan masukkan ya guys ini udah ngawin ya guys ini udah ngembung ya suara si hutan kita guys itu hutan kita sengaja-sengaja saya kembalikan biar ekornya itu bagus jadinya guys biar ekornya lebih bagus kalau kalau kita somprot itu kadang dia kusut desa lebih bagus dia mandi sendiri atau mandi di keramba lebih lebih bagus guys daripada kita ini jantanan yang punya anak kemarin ya yang punya anak kemarin yang anaknya satu itu nih Bapak karena kameranya ini ngeblur-ngeblur terus ya karena di kawan-kawan ini dia nyari-nyari terus jadinya ya sejuk-sejuk ya sendukannya mungkin udah mau nelur lagi yang ini guys kalau saya lihat perhatikan bokongnya udah besar lagi tuh Hai sejuk-sejuk ya belum ada respon lah ya namanya burung bahan para istri sudah menunggu ini tuh tuh di bawah satu ngumpet di bawah guys oke kita akan masukkan ya guys ini ini sebenarnya kandang umbaran dulu guys oke kita akan masukkan selamat menikmati sudah kembali ke alamnya ketemu sang istri kita pesenangnya hatinya ketemu sang istri sang istri pun ketemu sang suami guys muasa dia kalau di dalam ini guys udah lama gak makan jangkrik jadi dia langsung turun makan jangkrik guys satu lagi di bawah saya gak berani lama-lama takutnya nanti dia lupa sama pasangannya ya dihajar guys makanya saya hanya 4 hari ya paling penting sudah ngepur sudah baru kita bisa guys ketemu ketemu sang istri oke guys cukup sekian dulu video saya hari ini ikuti video saya bagaimana untuk mengetahui bagaimana perkembangan murai batu di daerah saya guys dan mengetahui seputar penangkaran murai batu guys oke guys cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati